Loncang ke TKP, siap, 8-6 Panam Sementara masih di jalan Sementapati Kita melaksanakan patroli untuk pemantauan pada para pengendara Liga 4, Mumpur Roda 2 Banyak melakukan pelanggaran karena kurang kesadarannya dari masyarakat itu sendiri Banyak yang tidak menggunakan helm, melanggar rambu atau markah Dan berbunceng lebih dari 2 orang Di jalan Bridgen Katamsov, itu kita menemukan adanya pendaraan pick up Dengan membawa barang serta penumpang Nah ini pick up 2 orang di kiri kan Pak Supir, Pak Supir Ya ini kan bahaya Bahaya kan Kalau seandainya jatuh Kemudian kena laka Yang rugi siapa Pak Supir? Hah? Satu, dua, tiga, empat, lima Lima orang kan? Kan keluarganya, semua penyimpan-penyimpannya keluarga Yang semestinya kendaraan tersebut hanya diperkenankan untuk mengangkut barang Bukan orang Sehingga kalau seandainya terjadi Itu akan menyebabkan laka yang tidak kita inginkan Jadi besok cukup barangnya aja yang lain naik motor Nah sekarang turun Turun Kemudian nanti naik angkutan baru ke tempat Melihat kondisi seperti itu tentu perasaan kita sangat miris Sehingga kita memberikan penyelan supaya ada efek cerah kepada para penghubung tersebut Kita melanjutkan jet patroli ke jalan Sultan Agung Jarak 20 meter kita melihat ada sebuah truk bermuatan besar Melintas di jalan yang bukan kelas truk tersebut Selamat datang siang Bapak Selamat datang Nah ini kan lajurnya kan tidak boleh diperkenankan untuk kendaraan besar lewat melintas Bapak kan lebih dari lima meter Karena di ujung sana ada rambunya Bapak dari mana? Dari Jakarta Pak Iya dari gedung kuning sana ya? Ya Ya sama Sudah tidak boleh ada rambunya di sana Boleh saya lihat surat-suratnya dulu? Ini kan jalannya tidak diperkenankan kendaraan besar lewat Jadi kita melakukan tindakan Biar semua tertib Mobil ini kan lagi diurus kirnya Belum beres Belum gak dikasih surat keterangan dari sananya Gak ada kirnya Kirnya ada gak? Gak ada Keterangannya mana? Ya keterangannya belum Ini mau ngangkut apa? Ngangkut apa nih? Kelontongan ini Pak Ngangkut apa? Gelas-gelas Gelas? Disitu ya jalan? Iya betul Gak jam ada ya? Gak jam ada lewat gitu Ya harusnya jangan dipergunakan dulu dong Istirahat dulu mobilnya Simnya mana sim-sim? Ternyata walaupun suara-suara terlengkap Dia tidak membokir Sehingga kita tindak Kita berikan tilang Habis yang punya-nya gak ngerti Itu mah tinggal Pak bapak dah itu malah Kalau masalah ini mah Kalau jalan Jangan ditek Kalau jalan Nah gitu Ini tanpa dilengkapi oleh kir Surat-surat Ya ini kita tindak dulu ya Besok jangan dilakuin lagi Kalau memang gak ada surat kirnya Gak ada Disiratkan dulu mobilnya Diurus Sama Yang punya Diurus Baru digunakan lagi Gitu dong Ya sementara ini Tolong di pangku aja lah Pak Iya Kita sama-sama bantu Kita sama-sama menolong Nanti kita tindak dulu Kasih tilang ya Oke Kalau ditilang saya pulangnya jauh Pak Jangan Pak Ini kan kesalahan bos Dari Tono Mana tilangnya mana? Gak bisa Tolong di ini Pak Enggak ya Kita penegakkan Kita tidak menerima Suatu imbah apapun ya Ternyata si supir truk tersebut Tidak mau menandatangani tilang tersebut Namun kita tetap membujuk Untuk tetap mendatangani Karena apa? Jika nanti ditolak Nanti akan kerepotan justru Pengemudi tersebut Hei bos Tidak mau menandatangani Tidak mau tanda tangan Tidak mau tanda tangan Tidak mau Bukan kami yang dijelaskan Mobil permutasi Surabaya ke Jakarta Tantangan dulu Iya nanti Hei Mas Tantangan dulu Ya Tantangan dulu Lalu kita kembali melanjutkan Get patroli Ke arah timur Ke jalan Kusumanegara Kita melihat Ada rekan kita Dari timur Tidak menggunakan helm Dengan asiknya Kalau Bapak Bapak yang percaya Silahkan kita Sama-sama Saya ambil sim saya Dan KTB saya Kompet saya Karena saya buru-buru Tadi masuk kampus Saya buru-buru Jadi Ada gelupan Nah ini kan Kakak tidak menggunakan helm Ya Kedua Kakak tidak bawa surat-surat Ya Gitu kakak Ya saya ngerti Saya ngerti kakak Alpa Tapi Nanti kalau kakak Dato Kaspal Saya ajak Ke kosnya Kita ambil Sama-sama Ambil helm Ya Karena alasannya Tidak cukup kuat Buat kita Kita pun berinisiatif Untuk Mengantar si pelanggar tersebut Ke kos Untuk mengecek Surat-suratnya Maupun helmnya Ya Gini aja pak Saya kasih dengan hape Disini Bapak disini Nanti saya ambil Dompet saya Sebagai jeminam hape saya Kalau saya tipu Dengar saya Tidak Ya kakak Kita antar ke kos Kita ambil helm Kita ambil surat-surat Ya Saya antar kakak ke pos Ya gitu ya Ibu Ini Ini Jalan depan ini Jauh gak dalam Dekat aja Ini temen-temen Pada pakai helm Temen-temen yang pakai helm Semuanya Kenapa Dia dapat pakai helm Punci motor Punci motor Punci kos Punci besok Helam Surat-suratnya Ya Pujinya disitu Surat-suratnya Saya sering bawa Helamnya tadi pakai Tapi kepala saya Bungan di temen Makan yang saya lepas Coba kalau bapak Peruntungnya bisa di atas Kenapa Kenapa Helam Kita ambil pakai Lo Selat-selat Helam Kujian Pak Helam Selat-selat Helam Belum 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 Helam Belum Belum Bagaimana suatu ya? Gitu loh. Walaupun kampus, tapi lawannya kakak harus selama. Iya gak? Dan ternyata dia memang benar. SIM dan helmnya tertinggal walaupun STNK-nya. Iya, lihat. Biasanya gak saya tindak, tapi besok sudah. Gitu loh. Launcher dari PKP. Siap. 86.